Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vlog masjid selanjutnya Koko Koko sekarang ada di area Ceger ya Ini Ceger, tepatnya di Jalan Raya Ceger Jakarta Timur Nama masjid ini adalah Masjid Haji Andi Muhammad Galis Masjidnya, warnanya itu seperti tumpeng kuning atasnya Kalau lihat kubahnya keren banget Dia ada 4 menara kecil yang mengelilingnya Kita coba vlog ke dalam yuk Mudah-mudahan teman-teman yang daerah Ceger bisa main kemari nantinya ya Ini nama masjidnya Masjid Haji Andi Muhammad Galis Jalan Raya Ceger Jakarta Timur Di depan masjid kita akan dihadapi dengan pagar yang kokoh banget Yang bertuliskan lapas Allah dan Muhammad Di sebelah kanan masjid ini ada semacam batu informasi tanah wakaf ya Ada sertifikasinya juga Atas nama Muhammad Haji Andi Muhammad Galis ya Ini adalah batu tulisannya Masjid ini disini tertulis diresmikan tanggal 12 Mei 2017 Oleh dokter Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu ya Ini saya ketemu Pak Marbot disini Alhamdulillah dibantu Ini adalah menara bagian Sorry ini adalah gerbang bagian dalam ya Gerbang bagian dalam Ini yang lapas Muhammad Dan ini yang lapas Allah Di masjid juga ada Pohon korma Tadi dikasih tau sama Pak Marbot Ini bagian dalam masjid Masih ada satu pintu lagi Informasinya sih masjidnya gak terlalu besar Tapi memang Arsitekturnya tuh bagus Ini ukuran masjid Ini ukurannya cuma buat sekitar 150 jamaah Ini siling atas dan lampunya Ini masjidnya tuh gak besar ya Ini lantai satu kita Lantai satu digunakan untuk cowok Sedangkan ada satu lantai lagi untuk cewek Dan ada bagian belakang yang membuat masjid ini Sanggup menampung sekitar 150 jamaah Untuk yang wanita ada di atas Coba kita lihat dulu ya Kalau ada wanitanya kok kok gak bisa Ini gak bisa masuk Kok kok lihat dulu kondisinya Oh belum ada yang sholat Kita bisa cek Ini lantai dua masjidnya Sejujurnya Ini indah banget Ini keren banget Masjidnya itu Berdiri di Samping Sebelah kiri Jalan Raya Ceger Kalau yang dari arah Taman Mini Masjid ini juga memiliki dua pintu Karena kalau tadi dilihat dari depan Disitu ada arah petunjuk ke arah kanan dan kiri Yang artinya tempat ambil air wudhu Tadi kok kok masuk dari dalam Ini areal air wudhunya Tuh lihat tuh sahabat Semuanya rapih Rapih banget Gak ada yang beratangan sama sekali Marbotnya keren Marbotnya keren Kebersihannya dijaga banget disini Katanya ada pohon korma yang udah berbuah Kok kok juga penasaran sih Pohon kormanya dimana ya Area luar masjid Tapi masih beratapkan dengan Kanebo yang bagus lah Bisa dibilang ini keren Ini keren Rapih Di sebelah kiri ini ada tempat ambil air wudhu Lagi dia modelnya semacam tiang Satu tiang itu berisikan Empat keran Taman yang sangat terawat Sangat terawat tamannya Jalan setapak yang bersih Lampu taman juga bagus Ini kok kok sudah siang hari ya Tapi kondisinya itu adem Karena mungkin tamannya bagus Nah ini pohon korma yang tadi disebutkan sama si Pak Marbot Iya si abang menyebutkan pohon korma yang sudah berbuah Wow Keren loh Parkiran masjidnya Tidak terlalu luas Perkiraan koko Kalau untuk mobil Sekitar 12 mobil ya 12 mobil Protokol kesehatannya lengkap Ini protokol kesehatan dari Masjid Haji Andi Muhammad Galib Protokolnya lengkap Anyway Semua yang ada di masjid ini Koko bilang Terstruktur dengan rapih Area masjid ini di jalan Raya Ceger Jadi buat teman-teman yang Mampir ke daerah area Ceger Jangan ragu Untuk sholat ahiyatul masjid disini Sholat fardu disini Sholat sunnah disini Koko sangat sarankan Keindahan masjid yang Kecil namun keren banget Luar biasa Subhanallah Segini aja vlog dari koko Untuk masjid Haji Andi Muhammad Galib Jalan Raya Ceger Jakarta Timur Tunggu vlog masjid koko selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh